assalamualaikum selamat datang di wilda mums channel sebelum menyaksikan videonya jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya terima kasih pada video kali ini aku membuat donat pelangi yang resepnya sangat simpel sekali menggunakan takaran sendok saja dan hasilnya pun sangat lembut dan enak sekali meskipun hanya dinikmati dengan topping gula halus saja nah sebelum menyaksikan videonya jangan lupa subscribe ya yuk langsung saja simak video sampai selesai ya bahan dan cara membuatnya pertama kita takar dengan sendok makan sebanyak 25 sendok makan tepung terigu protein sedang atau kalau mau dengan timbangan tepung terigu ini setara dengan 250 gram lalu setengah sendok teh garam dan langsung kita aduk rata dengan terigunya ya hal ini agar garam tidak tidak bersentuhan langsung dengan ragi instan bahan selanjutnya yaitu 4 sendok makan gula pasir lalu 1 sendok teh ragi instan 1 kuning telur dan air es atau air dingin ya Bunda dari kulkas ini sebanyak 3 perempat kita sisakan sedikit di gelasnya ya agar nanti adonan tidak kelembekan nah ini langsung kita kocok dengan mixer hingga tercampur rata atau Bunda juga bisa mengulennya dengan tangan nah adonan sudah seperti ini kita lihat lagi kelembekan nya jika sudah pas tidak perlu dimasukkan lagi sisa airnya ya Bunda nah ini tadi kurang air aku masukkan semua sisa airnya ini terus kita mixer hingga sudah tercampur rata nah sudah tercampur rata seperti ini kita bisa masukkan margarin nah kita matikan sebentar mixernya disini aku menambahkan sebanyak 2 sendok makan margarin lalu mixer lagi atau ulen hingga benar-benar kalis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah bunda seperti ini adonan sudah kalis kita bisa matikan mixernya bisa kita cek kekalisan adonan dengan mengambil sedikit lalu kita bentangkan jika sudah tipis dan tidak robek itu artinya sudah kalis setelah itu adonan kita keluarkan dari panci dan letakkan di talenan atau alas untuk donat lalu kita bulatkan dahulu setelah itu bagi adonan menjadi 4 bagian dan masing-masing diberi warna sesuai selera ya disini aku memberi warna hijau merah ungu dan kuning setelah itu kita aduk rata masing-masing warnanya disini aku menggunakan mixer kembali untuk mencampurnya kita campurkan kita campurkan hingga semuanya merata selamat mencampurkan selamat mencampurkan selamat mencampurkan selamat mencampurkan atau kita bentuk agak lonjong sedikit kemudian kita timpa dengan warna-warna lainnya di samping dan di atasnya ini kita tumpuk ya nah setelah itu kemudian kita akan potong-potong adonannya kita potong dahulu sesuai selera saja ya untuk ukuran dari donatnya boleh pakai timbangan boleh juga langsung saja dipotong-potong seperti ini nah kita potong seperti ini kemudian kita bentuk bulat nah agar kelihatan gradasi dari warnanya ya bunda nah caraku seperti ini boleh menggunakan cara masing-masing saja ya kita bulatkan hingga benar-benar bulat ya nah lakukan hingga selesai setelah semua kita bulatkan kita tutup dan proofing kurang lebih 20 menit hingga setengah mengembang nah tahap selanjutnya akan kita cetak kita ambil adonan dari yang pertama tadi kita rounding ya bunda kita gulingkan pada terigu agar tidak lengket lalu kita pipihkan hingga gelembung atau gas yang ada di dalamnya benar-benar keluar hal ini untuk supaya donat tidak bergelembung ya lalu kita cetak kalau bunda tidak punya ring cutter seperti ini bisa mencetak menggunakan apa saja ya nah untuk tengahnya aku bolongi dengan spuit bisa menggunakan alat apapun juga untuk mencetak donat nah seperti ini lalu sediakan kertas nasi yang dipotong-potong kita letakkan donat diatasnya nah seperti ini kita lakukan hingga selesai setelah semuanya selesai dicetak kita tutup kembali dengan plastik dan proofing akhir hingga mengembang 2 kali lipat nah bunda ini donatnya sudah mengembang 2 kali lipat sudah siap kita goreng panaskan minyak dengan api kecil saja lalu kita masukkan donat langsung ke penggorengan tanpa menyentuh donatnya ya bunda kemudian langsung dibalik ini aku menggunakan teknik 2 kali balik dalam menggoreng agar permukaan donat tetap mulus dan tidak ada gelembung-gelembung pada donatnya setelah bagian bawahnya menguning dan matang bisa kita balik ya bunda dan biarkan lagi hingga semuanya benar-benar matang baru bisa kita angkat nah ini donatnya sudah matang bisa kita angkat ya bunda dan kita bisa tiriskan di tisu penyerap minyak agar donat tidak berminyak nah lakukan lagi proses menggoreng seperti tadi hingga semuanya selesai ya selamat menikmati 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 nah bunda ini dia hasil akhir dari donat pelangi yang sudah digoreng tadi bisa kita nikmati hanya dengan ditabur dengan gula tabur saja atau kalau mau lebih cantik bisa bunda topping dengan glaze sesuai selera selamat mencoba sampai disini dulu videonya Assalamualaikum selamat menikmati